Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, kita ketemu lagi dengan saya Dr. Bramir Vanda dari Vanda Capital Kali ini kita akan membahas bab 17 buku The Snowball Warren Buffett yaitu biografi yang diprakarsai disetujui dan didukung oleh Warren Buffett sendiri Di part ini kita membahas ke bab 17 yang berjuduh Mount Everest tentang Benjamin Graham sekarang kita ke part kedua kemarin minggu lalu kita sudah membahas part pertama Nah, di part ini ketika di kuliah semester kedua itu Warren Buffett mulai ketemu sama Benjamin Graham sebagai dosennya dan setiap ketemu itu setiap kuliah itu satu kelas isinya 18-20 orang yang semuanya lebih tua Warren Buffett paling muda sendiri dan rata-rata itu adalah orang-orang yang alumni perang dunia kedua Warren Buffett saat itu paling muda sendiri dan ketika Benjamin Graham itu mengajukan pertanyaan Warren Buffett pasti yang pertama angkat tangan dan pertama jawab jadi jadi temennya temen-temennya Warren Buffett bilang kalau ikut kuliahnya Benjamin Graham itu bareng Warren Buffett itu seperti kita melihat dua orang ngobrol jadi ini adalah obrolan antara Graham dan Buffett jadi sampai segitunya terus tahun 1951 ketika part ini atau bab ini terjadi itu banyak bisnis di Amerika yang harga sahamnya itu di bawah nilai buku atau PBV-nya di bawah satu tapi dan ini benar-benar itu ya benar-benar kesempatan emas kalau kita bisa menemukan seperti ini nah menurut Benjamin Graham itu nilai saham sebenarnya itu akan muncul ketika diibaratkan seperti sebuah tong yang jatuh ke sungai atau di permukaan danau atau air kemudian tertutup oleh lapisan es nah ketika kita bisa mengkodekan atau mengartikan dari laporan keuangannya kalau di bawah lapisan es ini ada tong yang berisi emas maka ketika lapisan es ini mencair di musim semi maka tong ini akan keluar di permukaan dan kita bisa nikmati nah inti dari filosofi value investing itu seperti itu jadi menemukan nilai yang tidak tampak kalau tampak pasti harganya sudah tinggi tapi value investing itu menemukan nilai yang tidak tampak terus Benjamin Graham itu inti ajarannya berikutnya adalah perusahaan itu seperti manusia jadi contoh kita aja contoh ada yang punya rumah 1 miliar terus hutangnya hutang KPRnya 750 juta terus tabungannya di bank itu 200 juta maka net value atau kekayanya berarti 71 miliar kurangnya 750 ditambah dengan 200 jadi 450 juta jadi seperti itu perusahaan juga seperti itu jadi aset dikurangi kewajibannya berarti ada nilai bersihnya nah bila kita menemukan perusahaan yang harganya atau harga sahamnya di bawah nilai bersihnya berarti kita tinggal menunggu nilai bersihnya itu harga sahamnya sampai ke nilai bersihnya jadi kita tinggal menunggu harga sahamnya balik lagi ke nilai bersihnya atau lebih tinggi lagi ketika itu kita bisa jual dan menurut Graham lagi seni analisa sekuritas itu seperti detektif yang meneliti satu persatu aset nilai dari asetnya tanahnya gudangnya pabriknya terus dikurangi dengan nilai-nilai liabilitas atau kewajibannya contoh hutangnya terus hutang berbunganya kewajiban derivatifnya dan lain-lain terus bisa mempertimbangkan apa yang akan diperoleh di masa depan dan di masa sekarang jadi contoh mungkin Unilever itu ekuitasnya tidak sampai 50 triliun tapi setiap tahun penghasilan labanya sekitar 10 triliun setiap tahun nah itu kan tidak ada di perhitungan neraca jadi tidak ada di perhitungan aset tidak ada di perhitungan liabilitas tapi dari kita menilai bisnisnya kita sebagai detektif nilai bisnisnya kita akan menemukan kalau kemampuan labaan ini lever itu sangat baik nah seperti itu jadi analisa sekuritas itu seperti itu jadi menilai antara aset liabilitas terus kemampuan untuk mendapatkan uang tunai apa yang di pdmg berikutnya ajaran yang paling penting adalah harus pakai margin of safety atau margin pengaman contoh ada jembatan jembatannya ini kapasitasnya maksimal dilewati oleh 10.000 ton beban atau 50 ton beban atau 100 ton beban kita pakai 100 ton saja jadi suatu jembatan maksimal dilalui 100 ton beban nah kita kalau kita sebagai penanggung jawab dari jembatan itu maka kita hanya boleh mobil itu lewat atau truk lewat itu maksimal total yang lewat adalah 30 ton nah itu berarti jarak antara 100 ton dan 30 ton 70 ton kan itu adalah margin safety jadi margin pengamannya ada dan ini ini adalah inti utama dari ajaran Benjamin Graham dalam analisa sekuritas terus berikutnya yang penting lagi adalah ajaran Graham untuk memahami psikologi pengambilan keputusan jadi Graham itu menekankan kalau kita harus mengambil keputusan secara mandiri kita harus bisa berpikir secara mandiri tidak terpengaruh oleh banyak suara-suara dari luar contoh contoh kalau kita beli saham di maret di awal maret atau di pertengahan maret masih kita akan dapat banyak kata-kata yang hari ini akan turun lagi akan seperti itu tapi kita harus bisa berpikir mandiri nah Graham ini ketika di kuliahnya itu menjelaskan ada dua kebenaran satu kebenaran kelas satu yaitu kebenaran mutlak yang benar-benar sesuai angka yang kedua adalah kebenaran kelas dua yaitu kebenaran karena keyakinan nah kebenaran kelas dua ini berbahaya kalau kita itu yakin secara salah karena itu kita harus bisa berpikir secara mandiri agar kita bisa menghindiri kita menyakini kebenaran tapi keyakinan kita salah yang sangat disyukuri Warren Buffett dari Benjamin Graham adalah Warren Buffett diajari untuk memahami psikologi pengambilan keputusan investasi jadi bukan cuma membeli saham yang murah yang pakai margin of safety tapi juga bisa mencegah emosi itu turut serta dalam pengambilan keputusan jadi emosi euforia terlalu senang terlalu optimis dan juga emosi ketika keadaan memburuk dan jadi terlalu takut mengambil keputusan nah disini ada tiga prinsip utama yang diambil Warren Buffett dari Benjamin Graham yang pertama adalah saham adalah hak milik sebagian kecil dari bisnis jadi saham bukan kertas kalau jangguin dulu kertas atau sekarang cuma tiker contoh dari UNVR seperti itu jadi bukan cuma itu apalagi kertas tapi saham adalah hak milik suatu perusahaan sebagian kecil dari suatu perusahaan contoh perusahaannya ada nilainya 10 triliun terus sahamnya ada 10 ribu saham berarti per satu sahamnya itu 1 miliar kalau sahamnya demikian banyak jadi 10 juta maka per sahamnya 1 juta nah seperti itu jadi ini adalah saham adalah kemampilikan sebagian kecil dari bisnis sebagian kecil dari perusahaan yang kedua adalah selalu gunakan margin aman jadi margin of safety ketika suatu perusahaan itu kita beli contoh kita sudah menentukan oh sekitar segini ada range range bawah range atas sekitar segini maka dari range bawah itu kita harus ngasih margin aman atau margin of safety mungkin 30% atau 50% dan itu selera masing-masing kenapa ketika ada penurunan harga jadi tetap kita masih bisa untung yang ketiga adalah mister market adalah pelayan bukannya masjid mister market ini istilah graham untuk pasar saham yang naik turun tergantung kadang euforia berlebihan kadang pesimistis berlebihan yang karakter psikologi angin-anginan dari pasar saham ini itu dipersonifikasi graham jadi namanya mister market nah mister market ini bukan majikan tapi pelayan jadi ketika harganya lagi tinggi ya jangan beli ketika orang-orang euforia optimistis jangan beli kalau orang-orang sudah pesimis nah itu beli nah seperti itu yang diajarkan oleh Benjamin Graham yang di jadi pelajaran utama tiga pelajaran utama Warren Buffett yang diterima dari Benjamin Graham seperti itu part 2 part 17 mohon afresh dari buku The Snowball Warren Buffett semoga bermanfaat terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton